Ya pemirsa ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Iwan Putra, mahasiswa prodi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berhasil meraih gelar doktor dengan judul disertasi pencegahan fraud sebagai mediasi, pengaruh internal audit trace management, with sleep-blowing system dan big data analysis terhadap pencegahan perilaku financial crime. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setobox. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindau Dina pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Jumat 6 Januari 2023 pagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, melaksanakan ujian promosi Doktor Ekonomi yang meluluskan Iwan Putra, dengan memperoleh nilai A yang mengangkat judul disertasi, pencegahan prot sebagai mediasi pengaruh internal audit, risk management, with sleep-blowing system dan big data analistik terhadap pencegahan perilaku financial crime, merupakan studi empiris pada kantor BPKP dan inspektorat seluruh provinsi di Sumatera. Dalam ujian promosi Doktor Ekonomi FEB Unja, selaku Ketua Sidang yang juga dekan FEB Unja, Dr. Haji Junaidi SEMSI, untuk Sekretaris yang juga Ketua Program Studi Doktor Ekonomi, Prof. Dr. Johanes SEMSI, penguji eksternal Prof. Dr. Nurdiano SEMM AKT CA, CVA, Promotor Dr. Enggar Diapus Paarum SEMSI AKT CA, Seopromotor 1 Dr. Haja Sri Rahayu SEMSA AKT CA, Seopromotor 2, Almarhum Dr. Surya Hidayat SEMSI, Penguji Dr. Haji Aprizzal SEMSI AKT CA, dan Dr. Ilham Wahyudi SEMSI. Promopendus Iwan Putra menjelaskan fenomena yang terjadi di era digital dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas kasus kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Maaf, kenapa mengekat judul disertasi ini, Pendus Promopendus sampaikan bahwa menguatnya beberapa kondola akuntabilitas publik terkait dengan muatan-muatan ukuran, perdua yang namanya upaya preventif terkait dengan penjagaan kurut maupun perilaku finansial krim. Melalui beberapa indikasi, peraksi dari muatan periabal belitian ini, yaitu internal audit, risk management, missile growing system, and big data analytics, ini sebagai solusi yang Promopendus usulkan untuk upaya pencegahan perilaku kurut dan finansial krim, terutama di pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Ketua sindang yang juga dekan FEB Unja, Dr. Haji Junaidi SEMSI mengukapkan, Iwan Putra berhasil meraih nilai A dengan IPK 3,98. Diharapkan Promopendus dapat mengembangkan lagi disertasi yang telah dihasilkan. Masih ini mengkaji mengenai fraud yang terjuangkan, khususnya di Mata Kera. Tentunya disertasi ini akan sangat membantu penelitian kita dan meroboskan langkah-langkah strategis dan kejigakan dalam pencegahan Mata Kera. Saya ingin mengembangkan sesuai dokter ini, kita berharap semakin banyak yang bisa menemukan pengetahuannya agar pemerintah semakin maju. Dan yang tentunya adalah kader kita untuk pemerintah yang akan datang.